Kulit bawang merah memiliki aroma yang khas dan kuat, mirip dengan bawang merah sebenarnya. Aroma tersebut yang sering membuat mata kita berair saat memotongnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Veri TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kulit bawang merah yang ternyata menyimpan sejumlah fakta unik dan memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan kita. Jadi pastikan untuk teman-teman terus menonton video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Kulit bawang merah adalah bagian luar dari bawang merah yang biasanya dikupas atau dilepaskan sebelum memasak. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik serta manfaat kulit bawang merah untuk kesehatan. Warna dan tekstur Kulit bawang merah memiliki warna coklat atau merah gelap dan memiliki tekstur tipis dan kering. Warna merah pada kulit ini berasal dari pigment alami yang terdapat dalam bawang merah. Nutrisi Kulit bawang merah mengandung beberapa senyawa nutrisi dan fitokimia seperti flavonoid dan polifenol. Meskipun berbeda dari bawang merah yang sebenarnya, kulitnya juga mengandung beberapa nutrisi walaupun jumlahnya lebih sedikit. Daur ulang Kulit bawang merah dapat didaur ulang untuk berbagai tujuan. Beberapa orang menggunakannya sebagai pupuk organik untuk tanaman mereka atau sebagai tambahan dalam pembuatan kaldu dan saus untuk memberikan rasa yang lebih dalam. Penggunaan sebagai pewarna alami Kulit bawang merah sering digunakan sebagai pewarna alami dalam proses memasak. Misalnya, mereka dapat digunakan untuk memberikan warna merah muda pada telur rebus atau makanan lainnya. Aroma Kulit bawang merah memiliki aroma yang khas dan kuat, mirip dengan bawang merah sebenarnya. Aroma tersebut yang sering membuat mata kita berair saat memotongnya. Antioksidan Kulit bawang merah mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid dan quercetin yang berperan sebagai antioksidan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food pada tahun 2014 menyatakan bahwa kulit bawang merah memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas dalam tubuh. Anti-inflamasi Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Food and Function pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ekstrak kulit bawang merah memiliki efek anti-inflamasi. Senyawa quercetin dalam kulit bawang merah diketahui dapat mengurangi peradangan dan gijala terkaitnya. Menurunkan kadar gula darah Sebuah studi yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kulit bawang merah pada tikus percobaan dapat mengurangi kadar gula darah. Hasil ini menunjukkan potensi kulit bawang merah sebagai bahan alami yang dapat mendukung manajemen diabetes. Menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler Kulit bawang merah mengandung senyawa sulfur yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition pada tahun 2012 menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak kulit bawang merah dapat membantu menurunkan kolesterol darah dan tekanan darah yang merupakan faktor resiko utama penyakit kardiovaskuler. Anti-kanker Beberapa penelitian in vitro maksudnya dilakukan pada sel di laboratorium menunjukkan potensi kulit bawang merah dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Namun, perlu penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi efek tersebut terhadap manusia. Berikut ini adalah cara umum untuk mengolah kulit bawang merah untuk pengobatan tradisional. Pengumpulan kulit bawang merah Kumpulkan kulit bawang merah setelah teman-teman menggunakannya bawang merah tersebut untuk memasak. Jika teman-teman ingin menggunakan kulit bawang merah secara terpisah kupas bawang merah dengan hati-hati dan pisahkan kulitnya. Pengeringan Langkah pertama setelah mengumpulkan kulit bawang merah adalah mengeringkannya teman-teman. Teman-teman dapat melakukan ini dengan meletakkan kulit bawang merah di bawah sinar matahari secara langsung selama beberapa hari sampai kulitnya mengering sepenuhnya. Pastikan untuk menghindari kontaminasi atau paparan terhadap kotoran atau hewan selama proses pengeringan. Penghilingan atau penghancuran Setelah kulit bawang merah kering, haluskan kulit tersebut menjadi bubuk halus. Teman-teman bisa menggunakan blender, penghiling, rempah-rempah, atau ulekan untuk menghancurkan kulit bawang merah menjadi bentuk bubuk yang lebih mudah untuk diolah. Jadi dihaluskan teman-teman. Minuman Herbal Satu cara umum untuk menggunakan kulit bawang merah dalam pengobatan tradisional adalah dengan membuat minuman Herbal. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kulit bawang merah jadi setelah dikeringkan dan dihaluskan tambahkan 1 sendok teh bubuk kulit bawang merah yang sudah dikeringkan tadi ke dalam secangkir air panas lalu didiamkan selama beberapa menit kemudian disaring lalu diminum. Minuman ini bisa diminum sampai beberapa kali sehari. Salep atau kompres Kulit bawang merah juga dapat digunakan untuk membuat salep atau kompres untuk mengobati masalah kulit atau luka ringan. Campurkan bubuk kulit bawang merah dengan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun untuk membuat pasta atau salep. Oleskan pada daerah yang terkena atau terluka dan biarkan meresap ke dalam kulit. Perawatan Rambut Kulit bawang merah juga bisa dimanfaatkan untuk perawatan rambut. Teman-teman dapat membuat ramuan dengan mencampurkan bubuk kulit bawang merah dengan minyak rambut atau lidah buaya. Oleskan campuran ini ke kulit kepala dan rambut. Diamkan beberapa saat sebelum keramas. Ingat teman-teman, sebelum keramas. Perlu diingat, meskipun kulit bawang merah memiliki manfaat potensial, pengobatan tradisional tidak menggantikan perawatan medis profesional. Jika teman-teman memiliki masalah kesehatan yang serius atau membutuhkan perawatan medis, selalu konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mencoba pengobatan tradisional apapun. Penting juga untuk mengkonsumsi kulit bawang merah sebagai bagian dari pola makan yang seimbang dan tidak menggantikan obat atau perawatan medis yang direkomendasikan oleh dokter. Terutama jika teman-teman memiliki kondisi kesehatan tertentu, selalu konsultasikan dengan profesional medis sebelum menggunakan kulit bawang merah atau suplemen apapun sebagai pengobatan. Demikian, informasi sederhana mengenai kulit bawang merah yang selama ini kita menganggapnya sebagai sesuatu hal yang tidak berguna. Ternyata berdasarkan beberapa penelitian, kulit bawang merah mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV akan channel ini bisa cepat bergembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, tunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!